Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ketemu lagi dengan saya Dian, dan kita akan membahas tentang investasi yang sedang viral saat ini. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini apabila video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Juga jangan lupa nyalakan notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pesan ketika saya upload video baru. Oke, let's start our topic. Mungkin teman-teman telah mendengar tentang hebohnya investasi binari option dan sedang ramai diperbincangkan. Ternyata belum ada satupun broker binari option yang memiliki izin resmi di Indonesia. Tetapi mereka masih melakukan kegiatan di Indonesia. Dan ini dikhawatirkan akan merugikan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPETI memblokir broker-broker binari option yang sampai saat ini belum memiliki izin resmi di Indonesia. Binary option memiliki beberapa platform untuk digunakan. Seperti Binomo, Olim Trade, IQ Option, FBS, dan Kotex yang ternyata ditetapkan BAPETI sebagai deretan situs penyedia jasa investasi trading yang ilegal. Dan pertanggal 29 Januari 2022, ada beberapa platform binari option yang telah ditutup oleh BAPETI. Di antaranya adalah Kotex, Urban FX, Trade, USG Forex, OctaFX, IQ Option, Olim Trade, Well Trade, Binomo, Bravo FX, dan Exynos. Saya yakin teman-teman pernah mendengar nama-nama tersebut. Salah satu kasus platform binari option yang saat ini sedang ramai diperbincangkan adalah Binomo. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah ikut dalam binari option Binomo ini. Kenapa ramai diperbincangkan? Karena melakukan praktek investasi yang merugikan masyarakat dengan total kerugian mencapai miliaran rupiah. Bagaimana cara kerja binari option ini? Cara kerja trading di binari option yang seperti judi. Buat saya itu seperti judi. Karena memprediksi pergerakan aset keuangan dalam waktu singkat. Dan jika salah menebak, maka uang yang dipertaruhkan diambil oleh broker atau bandar. Kemudian para afiliator akan mendapat komisi sebesar 70% dari loss dan sisanya baru dimiliki broker. Hal ini dinilai merugikan banyak konsumen binari option. Lalu pertanyaan berikutnya yang ada di dalam pikiran kita adalah, apakah binari option ini termasuk salah satu instrumen investasi? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu dulu apa definisi dari investasi. Investasi adalah sebuah aktivitas menyimpan dan menempatkan dana pada priode tertentu dengan harapan penyimpanan tersebut akan menimbulkan keuntungan atau meningkatkan nilai investasi. Seseorang yang berinvestasi disebut dengan investor atau penana moda. Tujuan investasi itu bukan untuk menjadikan seorang investor itu menjadi cepat kaya dalam waktu yang singkat. Bagaimanapun, investasi harus dijalani dengan sabar, komitmen yang kuat, serta tetap tenang ketika pasar berfluktuasi. Tapi bukan berarti investasi tidak bisa dilakukan dalam jangka pendek. Ada banyak investasi jangka pendek juga yang sangat menguntungkan, sama dengan investasi jangka panjang. Nanti kita akan bahas pada video berikutnya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan cara kerja binari option. Binary option itu merupakan salah satu bentuk instrumen trading online, di mana para trader itu memprediksi atau menebak harga sebuah aset itu naik atau turun dalam jangka waktu tertentu. Tetapi, sistem trading binari option memiliki sejumlah perbedaan fundamental dibandingkan dengan instrumen investasi lain. Investor yang berminat juga akan dibayangi oleh masalah legalitas. Karena seperti yang saya katakan di awal, bahwa binari option tersebut belum mempunyai legalitas resmi di Indonesia. Kalau buat saya pribadi, seperti yang sudah saya sebutkan di awal, binari option ini lebih mirip judi daripada investasi. Dan ini bukan trading, tapi lebih ke arah bertarung atau menebak. Ada perbedaan antara binari option dengan investasi lainnya. Seperti contoh, pada investasi mata uang saham, investor dapat melakukan hold dan menyimpan aset mereka. Sementara di binari option, pengguna tidak bisa hold karena harus menentukan posisi di antara dua opsi. Untuk trading forex, terdapat margin leverage dan spread. Sementara di binari option, tidak ada. Sistem trading, investor forex dapat memasang posisi open, hold, dan close tanpa batas waktu dan kapan saja selama ada margin. Ada pun di binari option, investor hanya menebak harga akan naik atau turun di jangka waktu tertentu. Sehingga saat waktunya habis atau expired, baik dalam kondisi loss atau profit, akan langsung dieksekusi. Nah, jika kita tertarik mencoba binari option, investor sebaiknya menyiapkan uang dingin atau dana yang tidak digunakan untuk kebutuhan apapun. Investor juga harus siap untuk menanggung kerugian dari investasi ini. Karena di binari option itu, jatuhnya bukan investor lagi, tapi melakukan gambling. Alih-alih membeli aset seperti saham, emas, minyak, atau cryptocurrency, maupun mata uang, trading ala binari option hanya menebak angka, menebak harga aset-aset itu. Dengan kata lain, binari option tidak memiliki underlaying sama sekali. Jadi please, teman-teman, jangan samakan binari option dengan instrumen investasi seperti saham atau forex, karena sangat jauh berbeda. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas tentang cara kerja investasi saham, sehingga teman-teman dapat membedakan cara kerjanya. Pesan saya, hati-hati terhadap investasi bodong yang saat ini banyak beredar di sekitar kita. Tidak semua investasi itu aman buat kita. Baik, teman-teman ya. Terima kasih semuanya. Salam sehat dan sukses selalu.